Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepijuk berita. Pemerintah Kota Madiun telah menerima rilis dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait proses WGS terhadap sampel pasien COVID-19. Hasil rilis Pemprov Jatim, satu orang terkonfirmasi COVID-19 varian Omikron. Hal itu ditegaskan Wali Kota Madiun Maidi usai kegiatan di GCEO Disko Minfo setempat. Sebelumnya, Wali Kota Madiun pada Senin 24 Januari kemarin mengikuti rakor pengendalian COVID-19 bersama Forkopimda Jawa Timur. Dalam rakor tersebut juga ditegaskan perlu kehatian dan kewaspadaan dalam menanggulangi penyebaran virus corona varian baru yakni Omikron. Maidi menjelaskan hasil rilis dari Pemprov Jatim setelah melalui proses whole genome sequencing WGS terhadap sampel pasien COVID-19 diketahui satu orang terkonfirmasi varian Omikron. Untuk itu, pihaknya menekankan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, upaya vaksinasi terus dilakukan sebagai kekebalan tubuh dari COVID-19. Ingatkan, Pak Wali tolong hati-hati artinya itu segera dilokalisir. Rumah sakit, lapang, sudah saya siapkan semua. Tapi mudah-mudahan sudah dipakai, sudah digunakan. Selama masyarakat itu taat timbulan pemerintah, proses dijalankan. Insya Allah itu akan bisa teratasi. Tetapi ada satu itu, insya Allah, lima hari, enam hari kan harus di PJR. Nah, di PJR dia negatif. Tapi negatifnya dia kan tak kirimin Surabaya mana. Negatif tentang bahwa, tapi alatnya itu adanya hanya di Surabaya. Insya Allah lah bahwa ini terus kita pantau terus. Kita pantau terus, tapi tameng kita luar ini jangan sampai tamengnya itu dilepas, masker kita. Yang sembilan itu kan sudah positif, isolasi, dikirim ke Surabaya yang sudah enam hari. Dan enam hari itu, kalau sudah di negatif itu sudah selesai. Pemerintah Kota Madiun terus melakukan testing, tracing, dan treatment 3T terhadap kontak erat klaster BNI-46 kantor cabang Madiun. Per-24 Januari 2022, jumlah kasus aktif di Kota Madiun sebanyak 23 kasus aktif, 5 orang dalam perawatan, serta 18 orang isolasi terpadu.